Prilly Latukonsina akuisisi Persikota Tangerang, dipuji keren oleh Erik Thohir. Menteri Badan Usaha milik negara Indonesia, BUMN, Erik Thohir turut mengapresiasi Prilly Latukonsina. Diketahui, Prilly resmi membeli klub sepak bola yang bermain di Liga 3, Persikota Tangerang. Hal tersebut langsung menjadi sorotan Erik Thohir. Ia mengaku bangga karena semakin banyak anak muda yang mau berkontribusi dalam dunia olahraga. Wah, keren Prilly Latukonsina, seneng banget anak muda yang meramaikan dunia olahraga tanah air, tulis Erik Thohir di Instagram story-nya. Lantas ucapan Erik Thohir langsung dibagikan ulang oleh Prilly Latukonsina di Instagram story-nya. Untuk diketahui, Prilly Latukonsina menjadi artis kesekian yang mengakuisisi klub sepak bola tanah air. Spesialnya, Prilly Latukonsina merupakan artis wanita pertama di Indonesia yang menjadi pemilik klub sepak bola. Perempuan juga bisa, akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku bergabung di Persikota Tangerang sebagai pemilik, tulis Prilly. Sebelumnya, artis yang lebih awal membeli klub sepak bola yaitu Rafi Ahmad dan Atta Halilintar. Rafi Ahmad mengakuisisi klub Cilegon United yang kemudian berganti nama menjadi Rans Cilegon FC. Bahkan, klub tersebut berhasil menembus Liga 1 musim depan setelah lolos ke final Liga 2 2021. Sedangkan Atta Halilintar yang juga mengakuisisi klub sepak bola PSG Pati, kemudian ia mengubahnya menjadi AHPS Pati FC.